Bangunan yang terdampak tol di timur Jangsen Seleman ini sudah dibongkar teman-teman Mari kita lihat yang lainnya Jumpa lagi dengan Om Bun Channel Bagaimana kabarnya pemirsa? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat Tetap semangat dan dimudahkan segala urusannya Amin Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini Jangan lupa subscribe dulu ya Terima kasih Teman-teman saya sekarang ini sedang menuju ke Jangsen Seleman Karena posisinya yang sangat penting sebagai titik pertemuan antara 3 jalan tol Maka saya menduga bahwa progres di Jangsen Seleman ini cepat sekali Saya akan menuju ke Jangsen Seleman dari arah timur teman-teman ya Dari Telokwadi kemudian ke Tirtawadi Melati Seleman Mari Wah ternyata disini sudah ada perkembangan Banyak sekali teman-teman ya Rumah ini bongkarnya belum lama ini teman-teman Ini di sebelah baratnya sungai bedok dekat SMP 3 Melati ya teman-teman ya Nah itu sudah ada apa Semacam kepala pilar apa ya teman-teman ya Oke kita nanti akan mendekat kesana teman-teman Jadi antara Nyawan sampai sini namanya desain apa ini ya Ini sudah ada bangunan seperti ini Oke teman-teman ya Kemudian di sebelah di belakang saya Nah itu juga sudah dibongkari teman-teman Ini sudah masuk Telokwadi ini Telokwadi Melati Kalau baratnya Tirtawadi Melati teman-teman Itu SD Negeri ngelarang teman-teman ya Nah itu ada musholonya Kemudian di sebelahnya ini sudah ada proyeknya teman-teman Nah ini ya teman-teman ya Tapi arahnya ke sana Ke utara Ya Jemur laut arahnya ya teman-teman ya Ini Ini di Telokwadi Melati Sleman teman-teman Oke kalau kita turut Arahnya itu Oh lah ya ini sudah banyak yang dibongkar Nah itu patoknya teman-teman Patoknya mengarah ke sana Oh iya ini arahnya nanti sampai ke Tadi apa Ngawen teman-teman ya Ini sebagian rumah sudah dibongkar teman-teman Ini daerah Telokwadi Melati Sleman ya Sudah dibongkari ya Kita kita ke timur teman-teman Disun Ngelarang Wah itu sudah dibongkari teman-teman rumah itu Tuh ya Disun ngelarang ya Oh ini sudah sudah dibongkari Oh ini sudah dibongkari Oh ini sudah dibongkari Oh temur itu sudah Sungai Bedok teman-teman Tiba-tiba itu di Jalan Sadiwa Itu sudah dibongkar teman-teman ya Kena Jalan tol itu Yang sana itu sudah Sungai Bedok teman-teman Yang menurut ini Mengarah ke Dusun Ngawen ya Oke Kita balik teman-teman Karena disana sungai Ini di dusun ngelarang teman-teman Rumah-rumah sudah pada dibongkar Ya Ini di sebelahnya SD Negeri Ngelarang Itu Tinggal sumurnya itu teman-teman ya Sudah dibongkar ya Kita akan Melihat disana Ini depan saya itu Patok teman-teman Nah ini ya Oke kita muter sana ya teman-teman ya Nah itu Sudah dibongkar ini Itu patoknya Oke kita akan belok kanan Kalau tadi lurus ya teman-teman ya Kita akan belok kanan sini Tuh dan sini Kelihatan teman-teman Nah itu Sudah dimulai dibongkar Kita akan lurus ke kanan Tapi nanti cari jalan ke kiri ya teman-teman ya Oke Itu yang Baru saja kita lewati tadi teman-teman ya Ini di Dilihat dari utaranya teman-teman Nah itu ya teman-teman ya Ini di sebelahnya SD Ngelarang teman-teman Oh nampaknya Underpass itu Nanti digunakan untuk Mengganti jalan asfal ini teman-teman Ya Digunakan untuk menggantikan jalan asfal Karena ini Kayaknya model Apa ya Diuruk apa pakai Melayang ini Mestinya kalau ada Underpass kayak gitu Diuruk ya teman-teman ya Jadi adgrid istilahnya Oke kita ke barat teman-teman Mungkin ada informasi lebih Banyak lagi Ini di dusun Pegasari teman-teman Pegasari Pelogohadi Melati Sleman Ini rumah-rumah sudah Dibongkari ya teman-teman ya Rumah-rumah sudah dibongkari Dan itu terus dikerjakan Itu teman-teman Nah kita lihat kesana Nah itu Itu dikerjakan terus Teman-teman Exavatornya ini di Tegasari ya teman-teman ya Ini dikerjakan terus Ini Rumah-rumah sudah dibongkari Ini arah kesana ya Ke timur laut Oke teman-teman ya Ini kalau ke selatan Nanti tembusnya Selatan Mataram teman-teman Oh iya ketutupan itu ya teman-teman ya Ketutupan Pohon Talak Exavatornya warna Yang hijau Ini di Tegasari Pelogohadi Melati Suleman Ini di Ketingan teman-teman Di Cengsen Suleman Di Ketingan Tertawadi Melati Suleman Itu kelihatan Baru dikerjakan Badan jalannya teman-teman ya Nah di depan itu Itu makamnya Mbah Celeng ya Masih ya teman-teman ya Belum dipindah ya teman-teman ya Itu makamnya Mbah Celeng Atau Mbah Kromo Ijoyo teman-teman Mbah Celeng Atau Mbah Kromo Ijoyo Nah ini Ketingan Jengsen Suleman ini teman-teman Masih dikerjakan seperti itu Tapi agak jauh ya Itu kelihatan ada Alat berat Mundar-mandir teman-teman Meratakan badan jalan ya Oke kita ke barat Biar agak jelas teman-teman Nah ini situasi di Cengsen Suleman Ketingan teman-teman ya Ini saya menghadap ke selatan Yang kiri saya itu berarti Sebelah timur ya teman-teman ya Ternyata perkembangannya Sudah cukup banyak Nah yang kanan saya ini Sebelah barat ya teman-teman ya Oh itu badan jalannya Sudah jadi tinggi Nah tadi saya dari Ring Road Utara Sampai sini Ketingan Telogohadi Melati Suleman teman-teman Tadi rumah-rumah yang dibongkar itu di Oh ini Ketingan Telogohadi Melati Suleman Rumah yang dibongkar tadi di Telogohadi Melati Suleman teman-teman Jadi perkembangannya cukup besar ya Nah ini sudah di Kasih pengeras juga Demikian video saya kali ini Pemirsa semuanya Saya sudah muter-muter Dari Ring Road Utara ya Sampai di Ketingan ini Jangsin Suleman teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Jika ada Kata atau informasi yang kurang Bisa dikoreksi di Kolom komentar Dan yang belum Subscribe Subscribe dulu ya Terima kasih Sampai jumpa